PERMAINAN KARTU Saudara sekalian, apakah Anda mengenal permainan kartu seperti ini? Ataukah Anda pernah bermain monopoli seperti ini? Dua permainan ini memiliki banyak kemiripan dengan kehidupan kita. Ketika kita bermain kartu, kita tidak bisa memilih kartu bawaan kita itu apa. Demikian juga dalam kehidupan kita banyak diantara kita tidak bisa menentukan saudara itu mau lahir di dalam keluarga seperti apa, rasnya apa, status sosialnya seperti apa, bakat genetiknya seperti apa, kita tidak bisa memilih. Ketika kita sedang bermain kartu, ada beberapa hal yang menentukan orang itu bisa menjadi pemenang atau pecundang. Siapa yang akan paling menang dan siapa yang akan paling kalah, itu ditentukan oleh beberapa hal, kombinasi beberapa hal. Salah satunya tentu saja adalah kartu bawaan. Orang-orang dengan kartu bawaan yang lebih bagus punya kemungkinan untuk menang yang lebih tinggi. Tapi ada unsur kedua, yaitu skill bermain, kemampuan bermain. Orang-orang dengan skill bermain yang lebih tinggi tentu akan memiliki kemungkinan untuk menang dengan lebih besar. Lalu yang ketiga, hal ini tidak resmi saudara, tetapi seringkali terjadi juga ketika kita bermain kartu. Yaitu, apakah Anda bisa bermain curang? Apakah Anda cukup skillful di dalam bermain curang? Apakah Anda bisa bermain curang dengan tidak ketahuan? Itu juga seringkali bisa menjadi faktor yang amat sangat mempengaruhi. Orang itu bisa menjadi pemenang atau pecundang. Hanya saja berbeda dengan kehidupan kita, saudara. Orang bermain kartu itu biasanya permainan itu pendek. Beberapa menit berakhir. Sementara kehidupan kita seringkali berlangsung jauh lebih panjang. Maka mari kita bergeser kepada permainan yang kedua, yaitu permainan monopoli. Saudara mirip dengan permainan kartu. Banyak hal di dalam permainan monopoli itu kita tidak bisa prediksi. Yaitu dadu. Ada kesempatan-kesempatan yang kita bisa dapatkan. Ada kesempatan-kesempatan yang kita kepingin untuk dapatkan, tapi kita tidak dapat. Ketika kita bermain monopoli, kita putar dadu, saya kepingin angka 3, saudara dapatnya 4. Saya kepingin angka 6, dapatnya angka 2. Nah, itu ya. Banyak hal kita itu tidak bisa prediksi dan kita, ya sudah, dapat begitu saja. Given. Mendapatkan satu buah situasi yang kita itu tidak bisa kontrol. Tetapi permainan monopoli bukan hanya bergantung kepada dadu. Permainan monopoli juga amat sangat dipengaruhi dengan skill bermainnya kita. Cara kita membaca psikologinya lawan, dia akan beli atau tidak beli, dia itu mentalitasnya seperti apa, itu akan sangat dipengaruhi. Lalu setelah satu putaran, dua putaran, tiga putaran, setelah berputaran-putaran akan ada orang-orang tertentu yang mulai menguasai permainan. Itu petak-petak, tempat-tempat, tanah-tanah mulai dikuasai. Perusahaan-perusahaan mulai dikuasai. Rumah-rumah mulai dibangun, hotel-hotel mulai dibangun, tempat wisata mulai dibangun. Maka akan ada orang-orang yang menjadi makin lama, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Dan biasanya yang kalah itu, saudara, akan makin lama makin susah, makin susah, makin susah. Jalan kemana kena pajak, jalan kemana mesti bayar, sampai kemana langsung mesti makin lama makin jelek saja. Saudara, dalam permainan monopoli seperti ini, saudara. Orang yang paling kaya, paling menang, posisi paling bagus, itu ada ongkosnya. Ongkosnya adalah harus ada orang-orang lain yang posisinya menjadi makin lama, makin bawah, makin susah, makin susah. Dan setelah sekian lama bermain, maka akan ada satu pemain yang mulai bangkrut. Lalu ada pemain lain yang mulai bangkrut lagi, lalu pemain lain juga bangkrut. Maka Anda menjadi pemenang. Ada orang yang menjadi pemenang setelah yang lainnya menjadi bangkrut. Agak mirip, saudara, dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Di dalam kerajaan-kerajaan di dalam dunia, dalam pemerintahan-pemerintahan, dalam negara-negara, dalam perusahaan-perusahaan, seringkali terjadi hal-hal yang mirip seperti ini. Orang yang posisinya makin tinggi, makin tinggi. Dan ongkosnya adalah orang-orang yang dibawah makin lama, makin bawah, makin susah, makin lama, makin susah. Dan setelah satu masa tertentu, saudara, setelah titiknya puncak, saudara, maka permainannya bubar. Kocok ulang kartunya dimulai lagi. Terjadi apa, saudara? Revolusi. Ada demonstrasi besar-besaran, ada rasa tidak terima besar-besaran, ketidakpuasan yang begitu besar, yang akhirnya nanti bisa memicu kadang-kadang pertikaian-pertikaian, konflik-konflik sosial, dan kadang-kadang sudah terjadi peperangan yang besar. Karena apa? Posisi paling bawah tidak terima. Posisi sangat tertindas, tidak terima. Kita perlu mengadakan revolusi. Setelah revolusi terjadi, kocok ulang kartunya. Yang di atas bisa turun, yang di bawah bisa naik. Yang tadi kartu jelek bisa menjadi kartu bagus, yang tadi kartu bagus bisa menjadi kartu jelek. Intinya, kalau sudah posisi bawah, kita teriak aja. Maka setelah teriakan itu makin lama makin kenceng, makin lama makin kenceng, permainannya dikocok ulang. Sebenarnya, bukankah itu begitu mirip dengan kehidupan kita di dalam dunia? Di dalam kerajaan-kerajaan, di dalam negara-negara, jangan-jangan di dalam perusahaan-perusahaan, juga kurang lebih mirip. Yang posisi paling atas, makin lama makin atas makin atas. Yang di bawah, makin lama makin nyungsep, makin susah makin susah. Yang paling atas bisa sangat atas, karena ada yang di bawah yang amat sangat menderita. Setelah ke audisi tertentu, yang paling bawah mereka teriak. Berikan kepada kami haknya kami, berikan kepada kami kebebasan, berikan kepada kami kelepasan. Maka setelah konfliknya itu memuncak, eskalasi memuncak, terjadi peperangan. Itu seringkali terjadi sudah dalam sejarah dunia. Di mana-mana terjadi seperti itu? Tapi tunggu dulu, benarkah itu terjadi di mana-mana? Di dalam semua kerajaan? Saudara, hari ini saya ingin mewartakan kepada kita bahwa ada satu buah kerajaan yang berbeda, yang beroperasi dengan sistem permainan yang amat sangat berbeda. Raja itu begitu kuat, namun tidak didanai oleh orang-orang yang di bawah. Raja itu begitu kuat. Dan diceritakan di dalam tahtanya yang besar itu. Dia adalah bapak bagi anak-anak yatim. Dia adalah pelindung bagi para janda. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang sebatang kara. Dan setelah zaman itu terus bergulir menuju ke depan, Raja itu makin lama makin menyatakan dirinya. Siapa Raja itu? Yang pertama, Raja itu adalah Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, Raja itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan yang ketiga, Raja itu bernama Yesus dari Nasaret. Raja itu memberikan hidupnya dengan cara dia mencurahkan darahnya. Mati bagi orang-orang yang ada di tempat yang paling bawah. Siapa itu orang-orang yang ada di tempat yang paling bawah? Janda? Ya. Orang miskin? Ya. Orang yatim? Ya. Orang-orang sebatang kara? Ya. Tapi yang lebih bawah lagi adalah orang-orang berdosa. Di mana kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang posisinya bawah di hadapan Tuhan yang suci. Namun, ada satu buah kerajaan. Dan kerajaan itu, Raja-Nya memberikan cinta yang besar bagi orang-orang berdosa yang ada di posisi yang paling bawah. Dia mewartakan, dia menawarkan, dia memanggil orang-orang yang ada di posisi yang paling bawah itu dengan cinta. Sehingga di dalam kerajaan itu, saudara, orang-orang yang posisinya paling bawah, mereka akan menangis, tapi mereka bukan menangis karena terpindas. Mereka akan menangis karena mereka terharu. Bagaimana orang bawah seperti kami menerima cinta yang begitu besar? Bagaimana orang begitu tidak layak seperti kami menerima kehidupan dari Raja yang demikian besar? Apakah saudara mau mengenal kerajaan itu? Kenallah, Yesus dari Nasaret. Allah yang menjadi manusia. Allah yang berkorban bagi kita. Allah yang bangkit dan menjanjikan bahwa kerajaan itu akan tegak sampai selama-lamanya. Kiranya saudara boleh mengenal Raja itu. Kiranya saudara boleh berbahagia di dalam kerajaan itu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala sukacita dan bahagia Anda dan saya yang mengikuti Sang Raja. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton.